Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Julki Mura di Game Mobile Legends Indonesia Intro Oke, jadi video kali ini, gue bakal memberikan tutorial cara bermain Yunzong di offlineer di meta terbaru dari Mobile Legends ya Nah, disini gue tuh main Yunzong itu sudah sekitar 58 match dengan winrate 79,3% ya guys ya Dan disini, ini full rank semua ya permainan dari Yunzong gue Dan di season ini, gue udah bermain Yunzong sebanyak 13 match dengan winrate 84,6% Anjay, nah disini, gue nih lagi suka banget nih main Yunzong, Yunzong ya guys ya Jadi gue bakal ngejelasin cara bermain Yunzong ya, jadi disini gue udah nge-save, nge-save lagi Udah nge-save replay, gue main Yunzong aja, jadi kita langsung masuk aja ke dalam gameplaynya ya Ya, let's go Oke, udah boy, jadi disini, gue menggunakan Yunzong itu emblemnya, emblem asasin cowok ya Emblem asasin dan juga spell execute cowok, tapi kalau musuhnya kebanyakan cc, gue bakal menggunakan emblem purify cowok ya Jadi tergantung sih kron ya, kalian tuh main harus tergantung sih kron, kalau untuk spellnya ya Nah, disini, lawan gue di line ini adalah cloud ya guys ya, dan disini gue udah mythic 5, dan ini bisa dibilang main cepat ya, jadi masih lagi, ya gitulah, lawannya berat-berat juga guys, tapi Yunzong ini asli guys kuat banget Kalian mau 1-0 lima pun, itu bisa menang coy Nah, disini cloudnya, tau ya gue ya, gue kena skill satunya itu, nah jadi disini, biasakan kalian main offline tuh guys ya, lasit, lasit untuk di creep minion ya coy, karena itu sangat berpengaruh banget coy, kalau lasik-lasik itu, nah disini kita ada level 2, disini kita belum ambil skill lagi, bisa masih sekis satu, kita lihat dulu musuhnya ini, gimana kita bisa kejar pakai skill 3, nah kita ambil itu skill 3 dulu ya, supaya kita bisa loncat ke arah musuhnya coy, nah disini kita sekit aja musuhnya Oke, disini kita santir lagi guys, intinya main Yunzong itu, kalian nanti lihat ada di bawah kakinya musuh itu, intinya kalau main Yunzong, kalian keluarin skill, atau enggak basic attack di musuh itu, di musuh itu sampai darah, eh bukan darah ya, pasif di musuhnya itu sampai penuh coy, nanti gue kasih lihat nih guys, nanti bakal gue zoom ya, nah disini ada cloud Tunggu guys ya, tunggu dia kena skill, ataupun basic attack dari kita coy, nanti kalau udah penuh itu, pasifnya itu bakal nyala coy, dari Yunzong, pasif Yunzong ini guys, dia itu bakal nyedot darah dari musuh, terus masuk darahnya ke hero kita coy Nah ini, mesti kita lihat cloudnya ya, cari stack dulu, nanti gue zoom ya guys ya, tunggu, nah disini cloudnya, gak kena ya guys ya, pasen juga ini cloudnya, lawannya masih mitik-mitik tinggi juga coy Nah, tuh kalian lihat di bawah kaki cloudnya tuh ya guys ya, nah itu kalau barnya itu penuh guys, itu bakal ngurangi darah cloudnya, dan darah cloudnya itu akan masuk ke darah Yunzong coy, jadi kalian bakal mendapatkan ekstra HP lah Nah disini bisa kalian lihat, ada fusion ya, hampir kami mati 2 disini, oh disini gue mati guys ya, eh gak mati gak mati coy, aman aman Oke disini kita aman, dan disini backup dari temen gue ini sangat bagus coy ya, kita lihat disini rata coy, enak banget, disini gue part 5 guys ya sama temen-temen gue, ini gue lagi beli item, kampretnya malah mati coy, jadi kita langsung masuk aja ke bagian udah hidupnya coy, let's go Oke deh, jadi kita disini udah hidup lagi, dan disini tadi gue beli item, sepatu tokboot ya guys ya, ataupun magical penetrasi, dan disini gue beli HP regen 1, karena buat regen darahnya Yunzong lagi guys ya, kalau lagi sekarang-sekarang gitu, nah disini maksudnya sekarang semua Tuh guys, intinya skill Yunzong ini harus kena semua coy, nah tuh kalian lihat tuh ya, yang kayak ada bayang-bayang hitam itu, itu adalah pasif dari Yunzong coy, jadi dia bakal nyedot darahnya tuh, kalian lihat tuh ya, keluar dari fusion nya ya, dari sini double kill coy Asli, kalau Yunzong nih guys ya, untuk di war itu, teamwork, eh team fight nya itu kuat banget coy, sumpah dah, jadi kalau kalian dapat Yunzong ya Pick aja coy, cuma kalau Yunzong sama kali itu level 1-4 tuh, intinya di early early game tuh Yunzong jangan ngelawan kali coy, soalnya kali itu udah paling raja coy, kalau level 1 itu, oke disini kita lihat, ada seleneng nah ini seleneng mati juga coy, intinya skill Yunzong itu jangan, jangan ini lah guys, jangan miss gitu, kalau kalian kena nih 3 3 skill 1 skill 2 skill 3 itu core core itu udah pasti kayak satu kali combo coy, oke disini ada Claudia, mau coba kita sampah, jangan lelah cuman nggak berhasil guys ya tapi Yunzong nih gimana kayak biasa dari cooldown ya, tapi nggak terlalu bermasalah buat gua, oke disini kita jagain Cloudy nya ya, oke Claudia disitu berarti kita bisa ikut war sekarang coy nah disini, kalian main Yunzong itu jangan terlalu cepat ngeluarin ulti coy, tunggu kalian keluarin skill dulu coy, skill 1, skill 2 gitu sekali lah minimal, baru kalian ulti coy tapi kalau memang musuhnya sekarat semua, kalian bisa langsung ulti ya, cuma disini kan gua skill 1 dulu, skill 2 dulu ya guys ya, supaya pasifnya itu langsung nyala coy, nanti kalau ketika gua tabrak menggunakan Yunzong jadi Yunzong ini kalau kalian tabrak 3 kali aja ke musuh, nah itu pasifnya juga udah bisa nyala coy asli ini hero enak banget coy, nah tuh kayak gitu ya, intinya main Yunzong ini ingat ya pasifnya nah kayaknya ini udah kuat banget guys di teamfight Yunzong, tuh kalian lihat tuh ya, tuh sakit banget coy tuh kalian lihat tuh ya double kill coy, kapan lagi ada friend sop ini coy, gua nih kalau Dylan ya guys ya, 1-2 pun gua jabani coy, asli ya ataupun 1-3 gua jabani juga coy Dylan, intinya level level 3 dulu ya guys ya, jadi gua bisa keluarin 3 skill coy, jadi pasifnya semakin cepat kuat, jadi gua semakin kuat lah Dylan nah kayak gini ya, Yunzong apa, cushion aja sampe takut gitu red 3 dia, jadi disini kita coba ngerus lagi coy, nah tuh kena ya kaki, di kakiya gusion tuh ada pasifnya coy, kalian bisa lihat sendiri, sebenernya ada match yang lebih bagus lagi guys, cuman gamenya itu lama coy, 29-an gak kira-kira kita start syndrome, jadi gua ambil yang 20 menit aja nih ya, lebih cepat dikit oke disini, kita ulti aja ya, karena dimasukin angel lah gua udah udah mode sangnya parah ini, udahlah gua masukin aja lah maksudnya tuh gua sekit ya, nah untuk item pertamanya itu gua bakal bikin block last ya gitu ya tuh gua berani ngedeft guys, karena gua udah paham banget lah tentang pasif Yunzong, jadi gua kalau masuk tuh bisa keluar lagi coy masuk keluar ya, nah untuk item keduanya itu biasa gua buat oracle ya, waduh ada lain lagi ya, gua biasa buat oracle ya kalau item keduanya, oke disini kita mati, kita langsung menuju ke bagian udah hidupnya aja coy, let's go oke dah boy, jadi kita disini hidup lagi ya, nah disini kita langsung aja otw ke mid dan item selanjutnya itu gua bakal bikin blade of despair coy ya, supaya damage nya itu perih banget, jadi pasif dari BOD dan juga block last itu bisa bersatu ya guys ya, jadi semakin gede jadi DMX kalian tuh, maka listrik kalian juga akan semakin gede coy, jadi kalian nih BOD sama block last itu cocok banget coy menurut gua ya, nah disini kita lihat cloudnya lagi ngebuff ya, cuman kita nggak berhasil mendapatkan, hampir lagi ya oke, nah disini kita dirasukin angel aja coy, gua nih kayak orang gila, kalo dimasukin angel ini gua jadi bingung ini guys, ini guys terlalu barbar gitu, semua aja gua majuin, nah kayak gini ya guys, tuh nyala guys pasifnya tuh, itu bayangan-bayangan gitu tuh pasif dari yunjong coy, oh ya disini gua dapet, dapet minyak kalo nggak salah gua guys ya iya disini gua dapet minyak nanti ga mati guys ya tapi di game ini kalo nggak salah gua, gua dapet minyak sih nah kita lihat disana, selenanya nggak bisa kabur oke kita disini ngepusturet aja coy oke kita ada gusion, nah disini ga usah panik guys ya menu zong, cari pasif sebanyak-banyak coy nah tuh kalian lihat tuh ya, gua cari pasif tuh udah kayak hafal banget coy jadi darah titik pun bisa langsung puluh lagi kalian lihat tuh ya, nah itu pasif lagi tuh coy jadi iji banget lah menu zong nih, kalian tinggal pasif-pasif-pasif coy disini gua salah ya, turret nih nih mbak gua banyak kali tuh coy trotot, nah gitu guys ya, kalian kalo killing spring ini enak juga guys yang ngecil itu dapet darah coy tuh kalian lihat tuh ya, sakit banget tuh sakit banget coy gila ini hero sumpah gua demen banget sih ntar kalo di turnamen gua dapet hero ini guys ya gua bantai nih misalnya asli dah enak banget coy tuh, kalo lihat tuh ya, clearnya cepet skill settingnya banyak, eh lumayan banyak gitu kan mini stone mini stone terus belinya juga ada gitu nah ini gua dirasuki lagi coy kampret nih naenjel ya, suruh masuk gua terus gua jadi nafsu gitu, nah kalian lihat nih guys ya gua cari lifestyle tuh dari minion sama dari pasifnya yun zong kalian lihat kalian lihat gak 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 mati-mati coy tuh, kek, parah banget nih nih hero sumpah kalian lihat tuh guys ya wajib banget kalian tonton ini tutorial kalian share juga ke temen-temen kalian coy gila itu sih parah parah oke guys disini kita dimasukin lagi guys ya auto mode sangit coy nah kita lihat serosot serosot kita lihat esmenya serosot nah kita cari pasif guys waduh sini kita terlalu muki lah guys ya salah guys jadi kita langsung menuju aja ke bagian udah hidupnya coy let's go oke disini kita duduk lagi ya guys ya disini jadi hard game gitu ya hampir kekambik ya disini ya yang biasa kalian lihat guys ya satu lawan 5 coba ngajar semuanya kalian lihat ya beneran 15 coy cuma disini sayangnya lotnya gak dapat ya guys ya lotnya berhasil diambil musuh nah disini kita tabrak-tabrak itu buat nyari eh pasif dari yun zong gak bisa ini kita bantai semuanya nih guys nah kalian lihat tuh ya strong banget ini hero sumpah dah tuh halo sambil mati guys hasilnya tuh kalian tuh ya nah gampang banget coba ngun zong nih ini jangan miski lagi ya tuh gua barbarin guys asli lah cari pasif nah santai dulu intinya main tarik ulur lagi ya terlihat ada esme nah dimasukin lagi coy gua mah auto modisani alias merisanya ya nah 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 kalian lihat tuh guys ya enak banget coy ini hero cari pasifnya itu luar biasa guys luar biasa super apalagi di combo sama yang jela gitu kan auto damage nya gak ada obat boy tuh pasif lagi darah gua naik lagi guys intinya gitu-gitu ya guys ya yang penting skill kalian tuh kenanya kena rame-rame terus jangan miss guys ya kalau kalian miss tuh udah agak susah nyari tapi pasifnya jadi main new zombie jangan miss ya guys ya sebisa mungkin jangan miss lah sumpah dah oke disini kita lihat cloud ya tapi bayangannya doang si monyet takut guys ya kalian lihat sampai gusurnya takut loh padahal itu dia scorenya gitu kan nah kayak halo 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 gini pun udah tipis coy sama yukong jadi artif juga ya guys ya buat kalian ya skill 1 nya itu kalian harus main di luar lingkarannya coy nanti kalau kalian lihat nih ya skill 1 gua tuh ada 2 lingkaran coy lingkaran dalam sama lingkaran luar nah tuh kalian usahainnya kenain ujung-ujung dari skill 1 nya coy jadi bakal sakit banget coy kalau kena ujung tuh guys kalian lihat guys ya semuanya gua barbarin nanying nah kalian lihat tuh guys ya pasifnya tuh guys ya darahnya gak ada obat men parah men aduh di sini temen kita kebantai coy ya emang gak apa coi kita tetap santu kimura nih waduh temen kita mati guys ya oke kita di sini kita tunggu nah kalian lihat guys ya gua gak mati-mati coi sumpah dah tuh guys oh di sini gua mati guys ya eh maksudnya pecah immortal gua guys ya kepadanya gua udah dapet pasif gitu kan tapi tetap ini kan di sini gua ulti aja guys ya takutnya mati gua guys gak apa guys walaupun gua buang-buang ulti ini sebenernya kan enggak apa ulti yunzong nih memang udah dinerf sih sekarang jadi udah agak lama gitu ya nah ini untuk item saja gua bikin immortal guys tadi guys jadi item selanjutnya itu gua bikin immortal guys susah kali gua ngomong nih bangke emang oke di sini gua item selanjutnya gua bakal bikin wings ya guys ya oke kita lihat oke kita lihat belum terjadi pertempuran antara kubu 1 dan kubu 2 kita masih santu aja di sini yang jalannya sudah bilang masuk aja kimura cuman gua bilang nanti enak kita bantai 15 nih oke kita lihat oke mereka udah empat di atas segera mau geng gua ya gua nggak takut sini 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 ada bisa ya hmm kena biji parsanya bung oke di sini gua bilang seharusnya war aja ya gua nggak takut oke di sini gua kayaknya mau bikin Atena guys ya entah Atena entah bikin wings kayaknya wings tuh ya bikin Atena Atena nya nanti coy tuh walaupun nggak nggak ada terlalu damage gitu ya ke Esme tapi bener-bener parah ini kalau ke core core nya ya nah tuh kalian lihat ya gua tuh suka banget nyari yang namanya tuh pasif dari Yuzo coy tuh kalian lihat tuh guysnya darahnya nggak bisa habis damagenya sakit titiknya gede gitu kan nah nah setelah Esme ini tebal-tebal gini bisa bocor guys sama kita guys trotot tunggu mati guys ya kita cover oh iya gua bikin wings juga disini guys aduh disini kita mati guys ya hampir terjadi comeback guys kita langsung menuju aja ke bagian udah hidup ya coy let's go oke guys ya disini udah terjadi perang kita lihat tim kita sedang perang dan kita akan bantu disana kita lihat sang jagoan akan datang kembali ke line of down dari hai busa berhasil mendapatkan dua hero oke guys kita disini bakal melihat apa yang terjadi selanjutnya ini musuhnya nih gua kejar anjing pakai naga terbang lalu lalu nah disini dia hoki kita pakai WON gak tembus ai nah 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 gua dibodoh-bodohin nih guys ya ai emang itu cloud disini gua 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 fokus enegesnya cuma gak bisa coi jadi kita bantai lagi yang bisa coi coi nah ini SM SM gini kita cicil aja pakai pasifnya gitu kan oke disini kita nggak ada skill agak sabar dulu jadi uzong nih kalau ada bah biru agak lebih enak juga guys jadi cari pasifnya itu enak banget jadi semakin cepat cooldown dari satu-satunya nah disini kita balikin agesnya 123 serocok serocok intinya kenain semua skill agesnya menuju tuh pasif gua tuh kayak nggak ada obat coy sumpah dah terocot nah tak berhasil ngebunuh haylos yang dibilang itu haylos tebalnya tebal banget juga tapi enggak dengan hanjo eh hanjo yujung agesnya ini hero gila ini dari awal keluar sampai sekarang masih tetap gila ini hero agesnya boh disini kita salah agesnya salah setiga jadi kita mati jadi kita langsung menuju aja kebagian udah hidupnya coy b2 disini gua jual immortal karena udah pecah immortalnya jadi gua ganti Athena mungkin deh oke kita langsung menuju ke bagian udah hidup coy let's go jadi hidup coy jadi disini gua bakal ngebeli Athena ya walaupun ada SM itu nggak ngaruh boy nah apalagi angel lagi dengan masukin nah kita lihat SM nya soalnya SM ini kan sekarang memang udah gak bisa lewat dari gini ya kita HP apa mana putihnya eh mana putih darah putihnya kita gak bisa lewat dari setengah coy nah disini kita lihat terjadi pekerangan mati lagi kita guys ya jadi kita langsung menuju aja ke bagian udah hidup lagi coy ini mati terakhir gua tadi ya abis ini kita udah bantai-bantai ya tadi gua salah gitu ya let's go kira boy di sini kita udah hidup lagi guys ini malah ngeframe yuk lalu malah ngeframe yuk nah disini gua udah suruh parsanya suruh open aja coy itu pasti mereka sekarang soalnya gak ada kauditnya nah disitu kita dapat lode itu gagal gua suruh itu maju 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 ini maju lagi nih gua bilang kok ini ngeframe 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 udah ganti coba gak tau lagi ya ga gira gua cepatin tadi mungkin kali nah disini kita udah menang jadi seperti itu aja coy video kali ini kalau kalian ingin ribu nonton jangan lupa klik tombol like komisir subscribe gua bakal memberikan tutorial tutorial offline offline lagi coy selanjutnya jadi video sampai sini aja sampai jumpa di video gua selanjutnya dadah selamat menikmati